musik terkadang ada berbagai aspek ada aspek dari pertemanan kadang-kadang kalo udah nonton tadi udah liat dari pertemanan 3 macam itu kan sebenernya agak gak normal tapi kan kadang-kadang kita kepikiran gimana sih bisa nyambung antara satu dengan yang lain tapi dalam rasa harian kan kadang-kadang kita gitu dan akhirnya dinamika sosial yang bisa terjadi karena emang mereka perduli dengan satu dengan yang lain walaupun karakter mereka berbeda antara satu dengan yang lain agar terciptakan situasi seperti itu dan akhirnya mulai memiliki empati dan akhirnya mau mengunjungi dosen kami sendiri yang akhirnya disitu akhirnya terjadi ceritanya ini dan akhirnya dengan ruang ketakutan ada ruang kerentanan juga yang justru itu adalah bensin utama yang menggerakkan kenapa kita bisa melakukan hal-hal yang dilakukan dan akhirnya bisa terlihatlah warna karakternya masing-masing nah kalo gue sendiri melihat sebuah depresi dan akhirnya terjadi timbul dan akhirnya terjadi bunuh diri melihatnya seperti apa tentang hal ini ada kesenamuannya gak antara depresi dengan bunuh diri? sebenernya kalo dalam hubungan kasus kesehatan mental tentunya ada karena kas bunuh diri itu kan berhubungannya dengan mental ya tekanan dari internal atau dari eksternal tapi masa itu dalam ruang emosi ada kesenamuannya apanya? pertanyaannya apa lagi? berarti kalo lu melihat ini ada rangkaian ya antara depresi akhirnya timbul dengan bunuh diri sebenernya ini lu juga gak daerah itu terkenal dengan banyak banyak orang yang bunuh diri di daerah itu? ya bisa aja sih tapi maksudnya balik lagi gue juga bukan psikolog gue bukan orang yang dibidangnya tapi apa yang gue liat tentunya pasti ada korelasinya dari kasar mata gue karena ya emang itu kan bentuknya rasa dan ya maksudnya sama itu bukan sakit fisik tapi triggernya dari dalam emosional tapi ya something like that ya yuh melihat ketika ada artis yang mungkin pernah mengalami orang dalam gangguan jiwa dia sendiri melihatnya miris gitu gak? atau hal seperti apa yang dia lihat dari hal ini kalo apa? ketika ada artis yang pernah mengalami dalam gangguan jiwa tapi sudah ada hal seperti pembahasan nah ini melihat semua perjalanan hidup akhirnya bisa normal kembali bisa aktifkan kembali seperti apa melihatnya? justru harus seperti itu kan maksudnya itu karena gue ngeliatnya fisik dan mental itu sama pentingnya karena kan motornya berbeda ya maksudnya drive utama itu kan dari dalam sedangkan fisiknya fisik tapi ya mereka bersinambungan antara satu dengan yang lain ya tapi gue ngeliat secara keseluruhan mungkin gak ngeliat sebagai aris tapi secara general aja mungkin ada orang aslo pernah sakit mental tapi sekarang udah semua maksudnya seharusnya menjadi lebih baik karena kan kita setiap hari berusaha untuk menjadi lebih baik masih dari semua kita dan gimana tadi main barang sama Milona atau main-main hebat dalam film ini? seperti apa pengalaman yang didapat dari gue sendiri? seru dengan dinamika yang baru karena gue belum pernah syuting sama mereka jadi akhirnya keluar warna-warna barang yang belum pernah ya karena masing-masing dari kami berbeda dan akhirnya memiliki dinamikanya sendiri-sendiri dan pada saat digabungin akhirnya ada warnanya yang baru jadi itu syuting selalu ketemu orang baru syuting dia melihat perjuangan asli ketika itu mengalami buka dalam bangunan dia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati